Diketan mirsa sebuah rumah yang dijadikan sebagai kantor investasi bodong yang berkedok pengeringan jamu di Kelaten Jawa Tengah dirusak dan dijarah korban. Mereka melakukan perusahaan dan perjarahan akibat marah karena pemilik perusahaan diketahui sudah kabur. Sejumlah gotak polisian yang datang ke TKP langsung menghentikan aksi perusahaan dan pengerahan yang dilakukan oleh warga. Warga menjadi korban mengaku sudah menanam modal sebesar 8 juta rupiah untuk setiap paketnya dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 15 persen di setiap minggunya. Pada awalnya investasi berjalan sesuai perjanjian namun pada hari Kamis kemarin pihak perusahaan tiba-tiba menghentikan kegiatannya. Setelah dikunjungi di kantornya ternyata pemilik perusahaan yang bernama Dr. Gus Al-Farizi sudah melarikan diri dan handphonenya juga tidak bisa dihubungi. Polisi yang sudah mendapatkan laporan dari para korban langsung mencari sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Kasus investasi bodong ini sedang ditangani jajaran satres krim Polres Kelaten Jawa Tengah. Jasa pengopan. Pengopan apa itu? Derval. Derval? Sudah lama ini Pak? Disini belum lama. Satu tahun ada? Oh belum ada. Setengah tahun? Disaran. Tahu saya disini berapa? Setengah tahun. Kemudian ini rumah siapa gitu? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Bersambutan. Bersambutan. Sayangah ini kepada kamu kalau por kettle Group Kelaten Jawa Tengah Time. Terima kasih.